so my guys ini so maynya tadi dikukus tapi aku goreng ternyata lebih enak digoreng gitu loh ini so maynya udah digoreng celup dikasih halo guys Assalamualaikum balik lagi sama aku Yarnya di vlog aku ya hari ini aku Insyaallah mau jalan-jalan guys so guys ini aku bakal siap-siap dulu aku tadi udah pake sunscreen ya guys dan sedikit alis ya biar enggak terlalu pucet banget gitu kan cuman biar wajahnya tuh lebih kelihatan cerah aja gitu ya lebih seger oh ya by the way kemarin waktu aku ke Daiso eh bukan ke Kendo Kendo itu segala sesuatu yang berharga yang harganya tuh 100 yen guys ini aku nemu ini guys kayak brush brush foundation yang gepeng gini harganya tuh 500 yen dan ini worth to buy banget 500 yen karena kemarin aku lihat di tempat makeup gitu ya harganya tuh bisa sampai 2000-1500 yen gitu guys dan ini lembut banget aku coba ya sekarang ya aku belum pernah pakai brush buat foundation sih guys rata lebih cepet ya Wow oke ini aku udah pakai lipstick sedikit ya guys menambahin lipstick buat ombre salam ya guys ini udah sambil udah berangkat sekarang aku pakai concealer dulu di bagian yang butuh di conceal ya bekas jerawat gitu dan lain sebagainya Oh ya kulitku tuh lagi kering banget guys kering dan sekarang kan lagi winter ya masuk winter sampai sebadah badanku juga kering-kering gitu terus aku kalau udah udah kering gitu eh kulitnya itu gatel banget guys dan pengennya digaruk-garuk makanya kulitnya tuh sering lecet-lecet selamiku ya guys sering lecet-lecet makanya udah gitu hand body aku udah pada abis dan aku biasanya kalau winter-winter gitu ya aku suka luluran gitu guys aku suka pakai Scarlett lightening yang lulurnya itu karena enak-enak banget guys dan aku sekarang udah punya tiga variannya karena kemarin baru dikirimin dari Indonesia yang terbarunya yaitu yang body scrub pomegranate gitu aku belum punya aku udah punya yang coffee aku udah punya yang romansa guys aku baru nyobain yang pomegranate ini bentar aku blending dulu ya concealer-nya ya sama winter itu ya guys aku tuh pasti selalu always kulitku tuh padah kering dan kalau udah kering tuh jadi gatel khususnya bagian kaki ya guys bagian sikut bagian lutut gitu aku pasti ngeluh mulu ke suami aku pasti kalau misalnya winter datang winter tuh kulitku pecah-pecah busik dan lain sebagainya deh pokoknya karena airnya tuh dingin banget guys bahkan untuk kumur-kumur itu gigukul rasanya cengdu kayak kumur-kumur di RS gitu kalau winter itu biasanya aku selain pakai sabun yang mengandung pelembab gitu ya aku juga pakai luluran karena lulur itu kalau menurut aku melembabkannya itu maksimal banget dan dia mengeksfoliate kulit-kulit kering yang aku bilang tadi ya yang sampai gatel-gatel itu jadi dia bener-bener mengikis kulit-kulit keringnya itu dan kulitku juga nggak kelihatan busik lagi kelihatan lembab jadi kemarin aku baru kirim lagi dari Indonesia yang pomegranate karena aku udah punya coffee udah punya romasa dan aku sekarang pengen nyobain yang pomegranate tapi yang ini belum aku buka sebenarnya ya tapi aku pengen nyobain dulu di depan kalian ini baunya kayak apa karena ini katanya enak banget Oh my God guys aku paling suka buka kemasan lulurnya Scarlet Whitening karena ya ampun enak banget karena ini kayak ice cream banget banget kayak ice cream banget tuh jadi setau aku ya kalau lulurnya Scarlet Whitening ini selalu tuh kan ini butirannya tuh kecil-kecil banget scrubnya itu halus banget jadi dia nggak bikin iritasi di kulit gitu guys ya ampun enak banget karena setau aku yang pomegranate yang sabunnya sendiri kan pomegranate itu ya itu kan best seller gitu ya sedangkan aku yang lulurnya eh kalau yang sabunnya itu aku sudah sering pakai gitu nah yang ini lulurnya Scarlet Whitening ini dia ngelembapin banget guys jadi aku saranin sih kalau kamu yang punya kulit kering khususnya yang alergi sama udara udah dingin gitu ya kulitnya langsung jadi kering atau pokoknya kalian yang kulitnya sensitif gitu ya aku saranin sih pakai lulurnya Scarlet Whitening jadi kalau pun kalian kulitnya sensitif dia nggak ngiritasi karena dia buliran-bulirannya tuh alus banget guys dan dia cepet banget buat dirata eh bukan diratain dia cepet banget untuk nge-set jadi kalau lulur itu kan kalau nge-set itu kan agak lama ya tapi kalau Scarlet Whitening ini dia cepet nge-setnya jadi gampang banget buat dirontokin gitu loh guys jadi nggak perlu nunggu lama-lama di kamar mandi aku dari tadi ngobrol sama kalian udah nge-set aja terus dia gampang banget ngerontokin daki-dakinya gitu dan dia nih ngelembapin karena dia ada glutation sama vitamin E gitu loh jadi vitamin E itu perlu banget khususnya buat adik-adik ya sekarang yang masih belum peduli sama kulitnya mohon dipedulikan dari sekarang karena baru berasa ketika kalian sudah di usia-usia kepala tiga kayak hamba ya kalau winter itu kulit bakal kering bakal gatel jelek banget busik banget deh pokoknya nggak endes dipandang gitu ya guys ini aku lanjut dulu pakai bedak di bagian ini dipakai bedak tabur aja aku sama di Jepang ini sebenarnya jarang makeupan guys makeupan ya makeupan sih alis tuh pasti pakai gitu ya cuman nggak seheboh waktu di Indonesia gitu loh aku harus foundation-nya tebel gitu concealer-nya tebel gitu why secara di sini kan sekarang pakai masker ya nggak kelihatan juga terus yang kedua kebanyakan di sini emang jarang yang pakai makeup gitu loh jadi orang-orangnya pada natural-natural gitu jadi aku nggak mau kelihatan heboh sendiri gitu loh guys soalnya aku mau cepet-cepet kejar bus guys kalau nggak keburu kesiangan nanti kakak caca keburu pulang nih aku pakai maskara dulu ini maskara kesukaan aku guys brand Jepang ya kalau kalian terakhir suka nontonin aku lagi makeupan gitu ya guys pasti kalian tahu ini brand bagian apa ya guys dan langsung tuh kan teteh kanan kiri sudah guys makeupnya sekarang waktunya buat bagian badan ya guys bagian badan tuh aku pakai hand body dulu guys sebelum keluar karena dingin banget luar bikin kulit aku jelek banget kalau nggak pakai hand body ya guys aku pakai dua pam disini aku sini aku pakai skylight whitening juga jadi yang sekarang aku pakai ini fragrance brightening body lotion yang charming dari skylight whitening gitu ya aku koleksi banyak banget ya skylight whitening ini karena kalau misalnya cuma kirim satu biji gitu ya ke Jepang kayaknya mau bazirun ya guys nah yang skylight whitening ini aku suka karena sebelum-sebelumnya aku udah pernah bilang ke kalian kalau dia itu daya melembabkannya tuh kuat banget dari konsistensinya dia gampang banget ngeresapnya gitu loh guys tuh ngeresap dan ngelembabinnya itu loh guys yang tahan lama gitu bisa seharian gitu tapi walaupun belum seharian pasti aku pakai lagi pakai lagi karena cuaca disini tuh dingin banget karena bisa sampai satu derajat di di Jepang ya guys dan ini ngelembabinnya maksimal banget gitu jadi walaupun berkali-kali aku pakai dia tuh nggak bikin kulitku tuh berat gitu suka ngeliat tangan cewek-cewek Jepang itu suka putih-putih gitu ya suka halus gitu ya guys nah ini aku ngerasa kalau yang ini tuh jauh lebih cerah daripada yang ini kenapa jauh lebih cerah karena dia ada niacinamide nya gitu jadi di skylight whitening ini dia mengandung glutathione sama niacinamide ada vitamin E nya juga dan di hand body nya ini ada kojic acid nya juga dan dia sama sama yang lain haro juga gitu wanginya enak banget charming dia baunya ya seperti biasa ya dia pengganti parfum aja gitu loh guys buat aku karena kalau misalnya keluar rumah kalau aku retouch lagi wanginya itu bakal naik lagi gitu loh guys jadi bikin semangat lagi aku sih berharapnya skylight whitening hand body ini bikin yang travel size karena kalau bawa segede gini kalau aku jalan-jalan beberapa hari ya oke lah ya cuman kalau aku jalan-jalan gitu ya ke luar rumah doang gitu aku harus berkali-kali dan aku harus nempatin itu ke jar yang kecil oh ya kemarin juga waktu aku kirim yang body scrub pomegranate sama ini juga guys jadi yang mango ini karena sebelumnya tuh aku pakai yang mango udah habis yang coffee udah habis yang pomegranate terus sekarang aku repeat yang mango lagi karena aku suka banget wangi yang mango ini masih penuh karena aku masih ada sedikit yang yang tadi aku tunjukin yang pomegranate ngebersihinnya tuh maksimal banget aku ngerasain banget karena dia beetsnya micro beetsnya ini yang kecil-kecil ini ngangkat sel kulit mati yang selain wanginya tahan lama bikin lembab tubuh juga sama kayak lainnya dia ada vitamin E nya dan yang sabun ini dia ada kolagennya kolagen itu penting banget buat aku yang khususnya udah di angka tiga puluhan ya ini bagus banget buat permajaan kulit gitu ya guys di skylight whitening ini dia udah insya Allah halal terjamin halal gitu jadi aku seneng banget dapetin produk yang ada kolagennya dan dia bersertifikasi halal gitu jadi kalau kalian pengen permajaan kulit gitu ya guys sama bikin kulit kalian tuh lebih secara lebih bersih aku saranin skylight whitening gitu untuk muslimah ini insya Allah udah terjamin halal dan hari ini juga terjangkau dan waktu aku dapetin paket ini ya guys aku kaget banget karena aku dapetin bonus ini guys kecil-kecil banget guys guys ini ini 10 kali lipatnya dari yang kecil ini yang ini adalah 30 mili yang ini 300 mili jadi yang kecil-kecil ini tahu nggak ini adalah versi kecilnya dari body lotionnya skylight whitening jadi ini ada fresh ini ada charming ini charming dibuat sabunnya ini yang jolly ini yang fresh cobain sama kalian jadi nextnya kalian bisa tahu pengen nyobain versi gedenya dari body shower yang charming fresh ataupun yang jolly ini guys ini aku udah pake hand body tanganku mukaku udah makeupan aku udah ready gitu ya untuk keluar rumah jalan-jalan bareng sama kalian langsung aja kita jalan-jalan so guys aku udah sampai aku mau ke ini guys ke Muji dulu guys so guys aku mau ke sini dulu guys ke Muji di Muji di sini ada dua satu di sini di Espal satu lagi di Love nah sekarang aku ada di Muji yang di Espal Sendai Eki nah di depannya ada macam-macam joe guys udah oil cleansing macam-macam skincare dan semua rapi-rapi ada banget toning water dengan nyobain deh adakah yang sudah nyobain tonernya Muji ini moisturizing milknya ini face face soap light toning mungkin ada ininya ya perbandingannya apa ya tuh ini kapas ini kapas gede ungu segini 400 yen wah ini ini ada yang kecilnya ini kayak kontenor-kontenor gitu ya buat traveling gitu buat sabun buat toner ini jatuh ini jatuh sorry buat baju portable cloth cleaner kontak lens buat kontak lens ini akrilik nih tempat-tempat akrilik mereka jual satu-satuan gininya dan mereka juga jual ininya guys ini apa oh ini shampoo buat traveling shampoo conditioner maksudnya traveling size ada juga yang ini ya guys bentuknya buat travel di rumah dan dia ramah lingkungan dia kayak tempat box susu gitu ini ada hair bone juga loh sikat gigi ini udah jam tangan juga loh guys harganya berapa loh ini harga-harganya nih ini jam digitalnya oh my god minimalis banget aku pengen banget nyari ini waktu di Indonesia loh guys ini minimalis banget nih harganya Rp6.000 ini jamnya ini bagian stationery bagian buku-buku ini crayon yang kecil kan yang gede nih ini bentuknya dilipet-lipet gini ini ada yang kecil juga nih ini testernya nah enak banget tombolnya lihat deh guys ini dia ditaruh disini testernya tuh ini lampu nih lampu nih lampu nih center lampu nih center lampu di centernya berat banget sumpah aku terang banget berat banget ini 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 kontener-kontener ya yang gede gini 2000 yen yang segini ini tapi panjang ke belakang ya 1790 yang kecil-kecil di atas 1290 guys kayu-kayu gini oh my god empuk banget tempatnya ini apa ini futon nih guys selimut-selimut selimut-selimut futon selimut-selimut oh my god nah ini yang aku bilang kemarin di story guys ini spray spray tapi enak banget spraynya sumpah katunnya juga dingin lembut gitu lembut banget lembut banget cukup luas muji ini disini ya ini sampai-sampai kecil-kecil orang disini itu seneng banget pakai sapu tangan ya ini jadi kalau kita beli ini 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 gagangnya aja tapi bisa dimasukin kemana-mana gitu loh jadi kita beli satu gagang aja terus kita bisa beli buat pelnya bisa buat sikat juga bisa buat ini juga pembersih jendela juga gitu jadi kalian minimalis banget kalau di rumah juga nyimpennya nggak rempes gitu nggak rempong guys mana sih harganya say ini harganya 490 yen alat pelnya ini sikatnya harganya 390 yen ini gagangnya 390 yen yang ini ini bisa dipanjangin dipendekin ya guys by the way ini yang kayu gini harganya 1.400 oh lebih mahal ya yang kayu harganya 1.290 nah ini bagian kiring-kiring sempit-sempit kenapa bambu strong ampun ini eh apa namanya sedotan bambu ya guys oh my god ini cleaning cloth ya jadi kayak gini ini kayak semacam tisu tapi dia lebih tebal dari tisu gitu tau kan ini kayak kain gitu tapi dia bisa di cuci ulang gitu loh jadi nggak kayak tisu makanan loh ada bahan makanan aduh tapi kita kayaknya nggak bisa makan guys belum tahu tentu halal apa enggak nah ini tempat ih ada piyama nih guys satu set tuh harganya 390 jadi kayak gini kalau dipakai ini karena lagi musim dingin bahannya lebih tebal gitu wall nah ini tas-tasnya oh ini ada koper juga loh dia yang kecil 12 ribu yen yang besar juga ada oh ini ada koper yang bisa diliput gini ya lucu banget ini enak banget ih kucak banget ini kopernya bisa di gedein bisa di kecilin tapi enak deh udah emang Muji bener-bener ya kamu patut untuk dipuji ini lagging lagging ini sepatu-sepatunya cowok ini yang cowok nih Muji yang cowok ini ceweknya juga bisa sih unisex ya ini ukurannya ini berapa harganya 3.000 yen 2.990 yang cowok harganya wah 1.490 lagi diskon ih cakep ih cakep guys ini juga nih 3.000 yen guys sekarang lagi winter oh ini cowok-cowoknya deng jadi dia ada inner gini inner buat dipake dibalik jaket atau gini aja juga bisa sih outfit aku sekarang kayak gini guys outfitku ini lucu deh cakep bahannya tuh tebel ya guys semacam kartun tapi kayak linen juga ini lagi sweater sweater gini cakep-cokep yuk Muji ini sell ya ini lagi sellnya udah jadi 3.000 yen dia mau maca juga kayaknya mohon maaf ya nah scarfnya scarfnya scarf disini entah kenapa mahal-mahal banget ya guys tuh tuh harganya 4.000 beli di Indonesia aja guys kalo scarf ini ada coatnya coatnya cokup banget ya coatnya berapa nih coatnya harganya 8.000 yen bisa standar disini tuh segitu kalo coat guys oke guys aku udah ke Muji tadi liat-liat ya guys dalamnya kayak gitu bagus banget aku sekarang ke tempat yang lain dulu jalan-jalan buat liatin yang lain oke ikutin yuk sekarang aku mau ke Jupiter mau liat-liat ke Jupiter disitu kayak ini sayur-sayuran nah ini Jupiter guys banyak makanan-makanan import disini kayak misalnya ini ya biasanya aku nemu sarden disini sarden Indonesia mana ya ini ini banyak makanan-makanan frozen food ini juga ada ini pizza crust tertila ada tertila aku tapi biasanya beli di Giomu sih guys ada tuh supermarket Giomu nanti aku kapan-kapan ajak kalian kesana macem-macem minuman ini cuki-cikinya jadi banyak makanan-makanan impor gitu guys bahkan disini ada yuppie ini ada Milo Nugget Milo Nugget ini yuppie 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 ini coklat tapi ini ada tulisan halalnya kalau nggak salah ya ada tulisan halalnya guys tuh ini enak banget rekomendasi kelihatannya sih kayak kue jadul ya tapi enak ini ada santan kara santan kara oh ini dia tapi nggak ada yang ekstra pedas ya cele sausnya adanya sambal saus besar nggak apa-apa deh ah ada aja abis di rumah abis ini ada kecap abisnya juga ada tuh ini ada kara karaknya masih ada nggak ya kok ini dia sarden ada tulisannya hello itu guys ada indomie ada lebih sedap ya kan ini ini lucu banget ada coklat sendok nih jadi kalau diaduk pakai ini langsung meleleh gitu sendoknya guys ini bisa nggak ya aku makan ini cincam Arnold's guys ada makaroni guys makaroni bon cabe guys disini guys harganya berapa 207 yen oke guys aku udah belanja aku mau bayar dulu sekarang aku bayar dulu oke guys aku udah bayar sekarang aku mau menuju ke Uniqlo dulu guys sekarang aku mau nyari kos dalam buat anakku si Alicia mau ke tempat toko anak-anak yang waktu itu pernah aku kunjungin tuh nggak sempet guys jadi nyoba ke Uniqlo dulu kalau ada yang murah kita ke kita beli disitu aja ini model bajunya lucu banget kawaii banget ini lucu-lucu banget ya baju disini tuh sekarang lagi winter lucu-bajunya ini lucu-baju banget udah tas-tasan kecil ini 350 yen i need this i need this i need this i need this ada lagi nggak say ini salah haliannya ini kayak ada orang ngambil tapi ditaruh situ 1500 say mahal ya mahal guys tapi nggak papa butuhnya kaos dalem bukan kitek ini dia berapa sih hei lagi ada seasonnya Winnie the book ya banget ada bantangnya dati anaknya karena dia bahannya kartun Hai cerahnya kartun dan sutra jadi disel-selin jadi sebarang semuanya pencetnya doang petersnya doang Hai ini dia sarung tangan cepet ya Hai cewek coklatnya cakep ya baringin apa-mana guys beratnya tolong ukurannya sampai elok doang ya petangan aku yang gede Oke guys aku udah selesai jadi sekarang udah setengah tiga anakku udah mau pulang sekolah jadi aku udah harus pulang guys dan harus ke halte bus secepatnya oke salah turun lantai oke aku mau kasih stasiun cepet-cepet udah jam segini aku belum lihat Google Maps juga sih ini jadwalnya jam berapa basnya oh my god gini deh kalau berangkatnya tadi kesiangan guys kesiangan sekarang jam aduh lagi dengerin musik lagi oke uaah 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 oke guys aku udah sampai rumah alhamdulillah kira kakak caca udah nyampe ternyata belum so guys kayaknya hari ini vlognya segitu dulu ya guys karena aku gak tau lagi mau vlog apa itu aja guys vlog hari ini makasih banget udah nonton video aku jangan lupa like dan subscribe thank you for watching